Perwujudan keinginan Anda tergantung dari rasa ragu Anda akan keinginan tersebut terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Ada yang begitu cepatnya menarik keinginan datang kepada mereka dan masih juga ada orang-orang yang di luar sana masih berjuang untuk menarik atau mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan. Mengenalkan nama saya Rahmat Barus, saya adalah Certified Facilitator Law of Traction yang diberikan oleh Michael J. Lusier, penulis buku bestseller Law of Traction. Dalam podcast ke-18 kali ini kita akan sama-sama menyadari kenapa ternyata ketika kita mempunyai rasa ragu, itu akan menghalangi terwujudnya keinginan. Jadi keinginan kita tergantung dari besarnya rasa ragu tersebut. Dan bagaimana memanfaatkan kondisi ini untuk menarik keberlimpahan lebih mudah datang kepada kita. Saya jadi penasaran, seberapa semangat Anda untuk tetap hadir di podcast ini sampai akhir. So, stay tune. Seperti yang sudah kita pahami bersama, Law of Traction membahas mengenai mood. Saat ini kita hanya bisa memfokuskan satu jenis mood. Dan mood sendiri ada dua, yaitu mood positif dan mood negatif. Law of Traction tidak tahu apa yang terbaik buat kita, dia hanya patuh menjalankan menarik hal-hal yang sama dengan mood yang kita fokuskan sekarang saat ini detik ini. Ketika kita fokus kepada mood yang positif, tentunya Law of Traction akan menarik hal yang positif juga. Dan ketika kita memfokuskan diri kita kepada mood negatif, Law of Traction akan menarik hal yang sama yaitu hal-hal yang negatif. Ini mungkin menjadi jawaban ketika bangun pagi, mood kita bagus, sarapan sudah tersedia, mau berangkat ke kantor motor yang kemarin diinjam oleh saudara kita sudah diisi bensin. Mood kita makin bagus selama perjalanan, lalu lintas selancar, mood kita makin bagus. Sampai kantor tepat waktu dan ketemu bos, bos langsung menguji kita, wih kamu hari ini rajin sekali. Apa yang bakal kita katakan kepada diri kita? Benar sekali, wah beruntung banget aku hari ini. Dan sebaliknya, banyak juga ketika kita memfokuskan bangun pagi, fokus kita pada mood yang negatif, Law of Traction akan menarik hal yang sama. Bangun pagi, moodnya jelek, kemudian mau sarapan sudah tidak ada, roti sama kopinya habis. Mau berangkat ke kantor motor, bensinnya juga menipis dalam perjalanan menuju kantor macet mana-mana. Dan sampai kantor telat dan kita dimarahin bos. Kita kemudian mengatakan kepada diri kita, aduh sudah jatuh di timpat tangga. Mungkin ada yang pernah mendengar, melihat, atau bahkan mengalami kejadian di atas. Itu adalah salah satu bukti keberadaan Law of Traction. Asyiknya lagi, kejadian di atas itu seringnya kita alami secara tidak sengaja. Nah, bagaimana nih kalau ternyata kita bisa menarik keberlimpahan dan men-stop hal-hal yang tidak enak datang dengan sengaja melalui kekuatan Law of Traction. Dalam podcast ke-17 kita sudah membahas langkah pertama dan langkah kedua, yaitu yang pertama adalah ketika suatu persiwa yang tidak enak datang, tanyakan kepada diri Anda, apa yang aku inginkan terjadi dari persiwa ini? Ketika project belum selesai, kemudian datang ketakutan-ketakutan kepada kita, di mana itu penting ya? Pikiran negatif itu penting karena dari situ kita tahu apa yang kita mau. Seperti kita datang ke sebuah restoran, kita kan kadang tidak langsung tahu apa yang kita mau, tapi kita tahu apa yang kita tidak mau. Saya tidak mau makan gorengan, saya tidak mau makan yang ada nasinya. Oh, kalau gitu aku ingin sop ayam aja deh. Nah, begitu juga ketika peristiwa-peristiwa negatif datang, terima dengan tangan terbuka dan kemudian tanyakan kepada diri Anda, oke dari kejadian ini apa yang aku inginkan? Oh, kalau gitu aku ingin project ini selesai dengan lancar dan sukses. Dengan begitu saja, mood kita sudah mulai berubah fokus kepada mood yang positif dan mood positif akan ditarik hal yang sama, peristiwa-peristiwa positif kepada kita. Itu langkah yang pertama. Dan langkah kedua adalah menggunakan afirmasi, yaitu memberikan fokus yang lebih dalam lagi dari apa yang kita mau tadi. Dalam contoh di podcast ke-17, saya memberikan contoh mengenai stiker yang tulisannya saya orang kaya, taruh di sebelah kaca di mana Anda suka berkaca dan orang-orang di luar sana mungkin sering mengatakan kepada Anda, ucapkan seratus kali aku orang kaya ketika Anda sedang berkaca. Apa yang bakal terjadi? Biasanya ya, itu adalah mood semakin turun. Karena dalam hati kita, ketika kita mengucapkan aku orang kaya, tidak ada keselarasan antara pikiran dan hati yang membuat, malah yang membuat mood kita semakin turun. Aku orang kaya, aku orang kaya. Seratus kali pula. Dan ya tidak selaras hati kita bakal mengatakan, hati dan pikiran kita akan bakal mengatakan, wih, kata siapa kamu orang kaya? Keraguan kita semakin besar dan mood kita semakin turun. Dan akan menarik peristiwa-peristiwa yang sama, yaitu peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan. Mungkin ini sudah menjadi semacam jawaban. Kenapa sih apa yang kita cita-citakan? Apa yang kita inginkan? Kita sudah tuliskan ratusan kali. Kita sudah taruh di dompet kita, keinginan-keinginan kita. Tapi kok belum terwujud sampai sekarang? Karena itu tadi jawabannya. Tidak ada keselarasan antara pikiran dan hati. Keraguannya makin besar. Tips yang bisa Anda pertimbangkan di langkah kedua adalah tambahkan kata-kata dalam afirmasi Anda. Ih, senang rasanya ya. Contohnya adalah, eh, senang rasanya ketika aku bisa menjadi orang kaya dan sukses. Bagaimana mood Anda ketika Anda mulai mengatakan hal tersebut? Benar sekali. Yang akan Anda sukai dari menggunakan afirmasi, eh, senang ya rasanya. Titik-titik-titik, tambahkan dengan afirmasi yang Anda inginkan adalah mood itu menjadi positif. Dan tentunya mood positif atau terlalu terkesan akan ditarik hal yang sama, hal-hal yang positif juga. Nah, kita sampai ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga ini sangat-sangat-sangat penting. Seperti gagalnya atau tidak terwujudnya keinginan kita ada di langkah yang ketiga ini. Yang biasanya kita sebut allowing atau terjemahan bebasnya melepaskan atau mengikhlaskan. Ketika kita sudah mempunyai, sudah tahu apa yang kita mau di langkah pertama. Kemudian di langkah kedua, kita memberikan fokus melalui afirmasi yang tepat sasaran. Dan ada di langkah ketiga, yaitu meikhlaskan. Mengikhlaskan. Mungkin ketika ditanya orang-orang di luar sana, apa maksud dari mengikhlaskan? Yaudah, ikhlaskan saja. Malah bikin kita bingung ya. Nah, yang membedakan allow of traction yang akan saya share pada hari dengan teknik-teknik yang ada di luar sana lainnya adalah kita akan mencari, kita akan menemukan lebih tepatnya, ternyata ada teknik yang sangat sederhana, yaitu allowing versi allow of traction yang akan kita pahami bersama adalah jadi keinginan kita bisa terwujud itu berbanding lurus dengan besarnya rasa ragu kita. Bayangkan sebuah waduk, besarnya aliran air yang keluar dari waduk tersebut tergantung dari luasan pintu yang dibuka. Artinya, kaitannya dengan law of traction adalah semakin kita mempunyai rasa ragu yang tinggi, semakin susah perwujudan keinginan itu. Namun ketika rasa ragu itu kita bisa turunkan, akan cepat keinginan kita terwujud. Bagaimana caranya? Caranya adalah tentunya yang pertama, yang bisa Anda pertimbangkan adalah tuliskan keberlimpahan-keberlimpahan yang Anda alami di buku diari. Contohnya adalah ditraktir makan siang, kemudian diantar pulang oleh teman Anda ke kantor, atau proyek Anda selesai. Tuliskan keberhasilan-keberhasilan itu di dalam buku diari Anda. Menurut B.J. Fogg, dosen dari Stanford University, dia mengatakan bahwa ketika orang mulai melihat begitu banyaknya kesuksesan yang mereka alami, dan biasanya itu adalah kesuksesan-kesuksesan kecil, itu membuat mereka mengatakan kepada diri mereka, wah ternyata aku bisa ya menjadi seperti ini. Itu membentuk sebuah identitas diri. Dan begitu juga dengan Law of Traction, ketika kita menyadari bahwa begitu banyaknya kenikmatan, misalnya kita ada keinginan dan kok belum terwujud, dan kemudian kita membuka lagi tulisan-tulisan diari kita, diari keberlimpahan kita, kita akan mulai menyadari, wah begitu banyak yang nikmat yang sudah Tuhan, yang sudah Allah, yang sudah mencipta kita, yang sudah berikan kepada kita, membuat ragu kita turun, dan tentunya membuat mood kita semakin naik, dan Law of Traction akan menarik keberlimpahan yang begitu banyak datang kepada kita, hal-hal yang positif lainnya. Setelah kita menuliskan di diari keberlimpahan kita, yang kedua adalah selalu mengingat. Selalu mengingat bahwa kenikmatan-kenikmatan kecil yang sudah ada di sekeliling kita, karena ternyata begitu banyak kenikmatan yang kecil dibanding kenikmatan yang besar datang kepada kita. Contohnya tadi, ditraktir makan siang, dianterin pulang, atau kemudian teman bawain oleh-oleh dari saat dia mudik, PMP misalnya, itu lebih sering terjadi dibandingkan kita mendapatkan uang 1 miliar. Uang 1 miliar, mendapatkan uang 1 miliar dari undian, dan kemudian kita ditraktir oleh teman makan siang, itu sama-sama mempunyai rasa yang sama, yaitu rasa bahagia. Dan lebih sering yang mana? Keberlimpahan kecil atau keberlimpahan besar? Benar sekali, keberlimpahan yang kecil yang sering kita alami. Dengan sering mengingat hal-hal yang kecil saja, Law of Traction akan menarik hal yang sama, yaitu hal-hal yang positif, karena mood kita positif, dan kemudian akan siap menarik keberlimpahan yang lebih besar. Demikian podcast ke-18 kali ini, bagian terakhir dari 3 bagian penjelasan mengenai tips menarik keberlimpahan melalui Law of Traction. Yang akan Anda sukai, ternyata, dengan mengingat keberlimpahan-keberlimpahan kecil, itu rasa ragu kita akan turun, dan meyakini bahwa ternyata begitu pemurahnya ya pencipta kita, begitu pemurahnya ya Tuhan, begitu pemurahnya ya Allah. Ketika kita ragu, kita buka saja di hari keberlimpahan yang sudah kita sering tulis, hal-hal sukses kecil yang sudah kita alami seperti tadi di traktir teman. Makan, diantar pulang kantor, kemudian teman pinjem kendaraan, dan diisiin bensin sama dia. Karena di traktir teman, dan mendapatkan undian 1 miliar, itu mempunyai rasa yang sama, rasa bahagia. Jadi, kalau kita recap 3 langkah Law of Traction untuk menarik keberlimpahan, yang pertama adalah, tanyakan apa yang kita inginkan ketika peristiwa yang tidak enak datang, kemudian afirmasi tepat sasaran, tambahkan kata-kata senang rasanya ke keinginan yang kita inginkan. Misalnya, ketika kita punya afirmasi, aku orang kaya, tambahkan kata-kata senang rasanya. Ih, senang rasanya kalau aku menjadi orang kaya dan sukses. Tidak ada rasa ragu, karena ada keselarasan antara pikiran dan hati yang mengatakan, oh iya ya, senang kok rasanya kalau aku menjadi orang kaya dan sukses. Sehingga mood menjadi positif dan siap menarik keberlimpahan yang sama. Dan langkah yang terakhir yang sangat-sangat penting adalah mengikhlaskan atau allowing, yaitu dengan cara menurunkan rasa ragu yang muncul dengan mengingat, yang pertama, menuliskan keberlimpahan-keberlimpahan kecil di buku diari keberlimpahan Anda, dan kemudian selalu mengingat kenikmatan-kenikmatan yang kecil yang hadir di sekitar kita, karena yang lebih sering datang adalah kenikmatan-kenikmatan kecil yang membuat mood kita semakin positif dan siap menarik kenikmatan dan kenikmatan besar lainnya. Untuk manfaat lengkap, tips keberlimpahan dalam bentuk blog bisa Anda nikmati di berkembangbersama.com yang kita launching setiap hari Senin dan Jumat, dan podcast Ngopi Pagi Ngobrolin Solusi yang isinya interview dengan orang-orang yang saya anggap bisa memberikan manfaat bagi para pendengar berkembangbersama.com, itu biasanya kami share, kami launching setiap hari Rabu. So, stay tune for our next podcast. Bye. Terima kasih telah menonton!